Menteri BUMN Erick Thohir kembali menggulirkan wacana pemangkasan BUMN menjadi hanya 30 saja. Erick bilang wacana ini telah masuk dalam blueprint sejak 2 tahun lalu. Saat ini jumlah perusahaan pelat merah mencapai 41 perusahaan. Erick Thohir menargetkan BUMN hanya berjumlah 30 perusahaan saja. Dalam kurun waktu 5 tahun, BUMN secara bertahap terus dikurangi jumlahnya. Di 2020, dari 142 perusahaan berkurang jadi 107, hingga di 2024 berkurang sampai 41 perusahaan. Erick bilang ini adalah bagian dari restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. BUMN-BUMN yang tadi, yang masih merah-merah, minggu depan dipanggil. Minggu depan dipanggil, ini direksinya kenapa? Apakah memang ingin tertutup? Tidak bisa. Tadi sudah disampaikan, check and balance di keterbukaan harus terjadi. Jadi saya masih kecewa. Dengan tadi ada 8 saya tulis. Tolong minggu depan dipanggil direksinya.